Pemerintah hanya terpancing Mengundang investasi-investasi Di budidaya Di budidaya Ini yang menjadi impian kelabinya Mas Yeka Sebetulnya kalau industri itu mau berkembang Secara utuh yang namanya industri Jangan bicara industri itu Misalnya industri korporasi Korporasi apaan Cuma mainnya di budidaya Seharusnya mereka ada Membangun apa? Jangan membangun RPHU sama prostorite aja Tetapi seharusnya mereka Membangun smelter dong Data yang masuk minggu pertama Sebulan sebelumnya Minggu awal Kita bahas sudah panen Telat Panen Artinya Kita itu seperti Asli rekom itu kayak kentut Sahabat takri pener Selamat berjumpa lagi dengan channel Pataka Kali ini Di Basecamp Pataka Kedatangan Sama Salah satu tokoh Peternakan Yang lebay Namanya Ki Musbar Nesdi Pak Musbar ini Kalau di layer Dikenal sebagai Presiden Layer nasional Jadi Jebatannya Presiden Jadi kita ketemu Dengan presiden Mengadakan seorang Presiden Layer nasional Selain itu Saya kenal Pak Musbar Sebagai salah satu Tim Analisa Supply & Dima Sejak Sejak kapan Jadi tim Analisa Saya sekalanya Tanggal 26 September 2019 Berarti Belum satu tahun Dari September Sampai sekarang Kita akan Berbincang-bincang Nggak ada temanya Kita akan Ngalir saja Saya ingin Mengajak Pak Musbar Keluar Dari bajunya Sebagai Presiden Layer Dari bajunya Sebagai pengusaha Dari bajunya Sebagai tim Analisa Supply & Demand Tetapi Saya ingin Lebih Menggali Rasa Dan olah pikirnya Pak Musbar Selamat bersebut kembali Kepada Para subscribernya Fataka Dan juga Kepada Para Apa namanya Para Stakeholder 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 Perunggasan nasional Yang mau Melihat Yang Mau Melihat Dan Mengevaluasi Perjalanan Usahanya Selama ini Ya mari kita Diskusi pelan-pelan Dan Mengalir saja Sehingga Kita bisa juga Memporeksi Beberapa Kebijakan Dari pemerintah Terhadap Perkembangan Pulti Industri Nasional Oke Dan Kepada Para Penonton Atau Para Supporter Supporter Loyal Dari Pataka Jangan Jangan lupa Like And Share Dan Subscribe Oke Pak Muslar Saya mau nanya dulu Biar kita ini Punya Runtutan Cerita Ini kan Kami ini Mulai Consen dalam Membangun Konten Youtube Ini Diawali Dengan Cerita Kisah Sedihnya Mas Alvin Yang punya Utang Sampai 7 miliar Orang Banyak nanya Benar gak Utangnya Kayak gitu Tapi Pak Tri Dalam video Berikutnya Menjelaskan Bahwa Memang Itu Fakannya Demik Dia Tapi Untuk sesi Nanti Apakah Benar Saya Memang Mengundang Mas Alvino Untuk Lebih Dalam Nabi Tapi Kalau Menurut Kimus Bar Peternak Ini Bisa Rugi Apakah Memang Iklim Usaha Di Perunggasan Nasional Ini Tidak Berpihak Pada Mereka Yang Sekalanya Ini Kecil Dan Atau Skala Backyard Yang Jadi Sebetulnya Kalau Kita Menyalahkan Pemerintah Yang Telah Berjalan Sejak Tahun 2006 2008 Pada Tahun 18 29 Itu Dua Tetapi Ketidak Siapan Pemerintah Melihat Bahwa Para pelaku Itu Sebetulnya Kan Ada Beberapa Segmen Korporasi Korporasi UMKM Dan Sebagainya Hanya Dalam Menanggal 18 2009 Ini Kita Bisa Lihat Bahwa Pasal Yang Betul Membuat Berubah Seluruhnya Adalah Mengindustrikan Paltri Ini Segment Paltri Ini Diindustrialisasi Secara Utup Salah Itu Tidak Juga Tidak Juga Tidak Salah Kalau Dalam Kemandirian Pangan Kemandirian Pangan Kedaulat Pangan Apapun Isilah Mereka Boleh-boleh Ada Itu Sebagai Program Pemerintah Gak Ada Yang Salah Tapi Yang Mereka Tidak Siapkan Itu Adalah Dampak Dampak Karena Awal Mulanya Dari Indus Perunggasan Ini Kan Dari UMKM UKM Tetapi Dengan Adanya Undang 18 2009 Korporasi Atau Budidaya Yang Kedua Adalah Kalau Kita Bicara Pangan Karena Sebetulnya Untuk Apa Namanya Kesiapan Pangan Itu Bukan Hanya Kementeran Yang Berperan Tetapi Kementerian Kementerian Perindustria Kementerian BUMN Dan Lembaga Pengawasnya Dan Pembinaan Juga Harus Ada Ya Itu Misalnya KBPU San Gas Pangan Dan Tapi Mereka Mereka Dilihatkan Pada Tahun 2016 2017 Sebetulnya Mereka Mau Melihat Kembali Undang Undang 18 2009 Itu Dimana Pemerintah Membolehkan Industri Bergudidaya Adalah 2012 Itu Dikeluarkan Matrix Double Consumption Dimana Setiap Tahun Konsumsi Dari Daging Ayam Ditingkatkan Setiap Tahun Dampak Apa Import IP-nya Itu Setiap Tahun Juga Naik Tetapi Ada Dalam Satu Matrix Atau Blueprint Dari Dampak Samsung Food Processing Juga Harus Meningkat Dari Ketahun Ketahun Ini Yang Lebay Pemerintah Hanya Terpancing Mengundang Investasi Investasi Di Budidaya Di Budidaya Ini Yang Keladinya Mas Jeka Nah Mas Caranya Patak Harus Nanti Mulailah Kita Untuk Era New Normal Ini Kita Seluruhkan Terus Menurut Kepada Pemerintah Kepada Sekolah Kepada Lembaga Negara Mau Dikemanakan Industri Pelunggasan Ini Kedepan Karena Pangan Yang Berbasis Unggas Ini Kita Akan Menjadi Bahan Pangan Tokok Penting Dan Strategis Oke Kita Mulai Tadi Bahwa Masalah Kita Dimulai Semukan Masalah Kondisi Saat Ini Dimana Penderitaan Pertanak Ini Pertanak Ini Makin Menderita Ini Diawali Dengan Regulasi Yang Membolehkan Sektor Industri Perusahaan Untuk Masuk Sektor Sektor Budidaya Oke Flashback Sejarahnya Kita Nanti Bisa Bahas Belakangan Tetapi Kan Pasti Ujungnya Ketika Ketika Sektor Budidaya Ini Dimasuki Ada Korporasi Besar Masuk Korporasi Menengah Masuk Usaha Kecil Menengah Masuk Terus Juga Ada Pertanak Kecil Otomatis Kan Pasti Mereka Punya Struktur Biaya Yang Beda Beda Yang Besar Ini Pastinya Struktur Biaya Pasti Beda Eficien Kalau Yang Ketanak Kecil Pasti Tidak Ketika Di Harga Tertentu Bagi Penderita Bagi Pertanak Ini Sudah Menjering Bagi Perusahaan Mungkin Masih Untuk Kalau Kita Bilihat Seperti Itu Apa Kita Bisa Simpulkan Bahwa Pemerintah Ini Gagal Melindungi Pertanak Kecil Kalau Saya Katakan Sibol Dikatakan Hampir Gagal Walaupun Di Eranya Dijian PKH Ketut Di Armita Beliau Berusaha Melindungi Pertanak Kecil Dengan Cutting H.I. Segala Macem Tapi Akhirnya Apa Apa Yang Terjadi Fatal Dampak Bagi Pertanak Kecil UMKM UKE Kenapa Seperti Itu Pemerintah Itu Saya Berang Tidak Terlalu Aware Kalau Hanya Di Bebatkan Kepada Kementerian Pertanian Aja Pangan Ini Siapa Yang Lurusin Negara Siapa Yang Lurusin Negara Untuk Pangan Mentor Perekonomian Koordinator Koordinator Dia Bukan Kementerian Pertanian Tidak Bisa Pada Saat Ini Di Bebat Kementerian Pertanian Jangan Pasti Bidik Siapapun Dirjen Juga Pasti Bidik 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 Kita Sudah Ganti Menteri Pertanian Sejak Undang Undang Soswono Amran Sjl Malah Kena Sjl Yassin Limbo Malah Kena Dampak Covid Apa Ini Karma Juga Gara Mengabaikan Nasib Peketan Kecil Bisa Artinya Apa Investasi Budidak Ini berkembang Kes Dan Mereka Itu Berbut Di Pasar Becek Pasar Moderna Atau Yang Retail Market Tetapi Apa Terjadi Beberapa Besar Kecil Menengah Itu Berbut Di Sana Artinya Apa Sebetulnya Kalau Industri Itu Mau Berkembang Secara Utuh Yang Namanya Industri Jangan Bicara Industri Itu Misalnya Industri Korporasi Korporasi Panjong Hanya Budidaya Seharusnya Mereka Ada Membangun Apa Jangan Membangun RPHU Sama Kolstoret Aja Lpahe Kolstoret Itu Hanya Penundaan Sementara Sebelum Dilempar Ke Pasar Bahan Baku Bahan Baku Ya Raw Material Daging Ayam Atau Lifebird Daging Ayam Itu Saya Bila Bahan Bahan Cendung Diolah Tetapi Seharusnya Mereka Membangun Smelter Jokowi Dari Tahun 2005 Yang Bangun Disi Semelter 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 Apa Yang Harus Dibangun Food Processing Untuk Bikin Apa Makanan Siap Kaji Kita Sudah Perkembang Nugget Sosisi Segala Tapi Setengah Bahan Baku Bahan Jadi Maksud Saya Bahan Pangan Yang Final Contohnya Misalnya Yang Sudah Mulai Kelihatan Di Pasar Yang Meng Create Market Dengan Baik Itu Saya Pikir Baru Carun Popan Dia Meng Create Food Food Manufacturing Terus Ready Food Atau Ready Mill Mereka Udah Lengkap Ada Nasi Sayurnya Ada Daging Ayam Ada Telur Segala Macem Nasinya Itu 200 gram Sekali makan Cuman 30 ribu Berbizi Seimbang Nutrisinya Baik Itu yang harus Berkembang Itu yang harus Berkembang Kenapa Pada saat Era Covid Sekarang Atau pada saat PSBB Sekarang Atau New Normal Sekarang Dimana Semua orang Dibatasi Pergerakannya Dan manusia Atau Masyarakat Yang ada Di kota Besar Kenapa Sadar New Normal Itu ada Pendidikan Cangkatan Hygiene Food Health Food Safety Yang mereka Hanya Mau mengamankan Dari mana Membatas Itu Ya Ready Sekarang Kalau mereka Dapatkan Dengan harga 25-30 ribu Mereka Tinggal Ting dalam Itu Selesai Masalah Sebetulnya Dengan adanya Covid 19 Ini Itu Memberikan Pembelajaran Kepada Industri Industri Paltry Yang katanya Industri Tapi sebetulnya Hanya mereka Peternak Brewer Kelas Raksasa Berbaju Korporasi Bergerak Ingba Jokowi Smarter Dibuat Sehingga Mempunyai Value Aided Jadi Pengamanan Atau Buffer Stok Atau Pergudangan Itu Hanya ada Nanti Di Retail Retail Oke Artinya Kan Memotong Teripa Musbak Menyatakan Bahwa Itu Baru CP Memang Perusahaan Lain Seperti Java Tidak Mengembangkan Java Terus Ya Baru Saya Lihat Java Java Sirat Malindo Wonokoyo Itu Baru Chicken Adet Sosis Dan Segala Macem Artinya Padahal Kita Ada 41 42 Korporasi Brewer Bermainah Di Sana Sehingga Apa Kalau Mereka Bermain Mereka Membangun Smelter Membangun Food Processing Ini Mereka Bisa Menjadi Lokomotif Pergerakan Industri Ketepan Dan Kita Juga Punya Bisa Export Negara Kita Bisa Export Dengan Dibaka Korporasi Poltrinari Oke Oke Artinya Apa Di Menengah Sekalipun Ya Otomatis Akan Tertarik Lokomotif Kalau Combset Real Food Ini Bisa Berkembang Terus Kan Mereka Akan Investasi Di Indusif Olahan Tadi Otomatis Mereka Tidak Perlu Bertenak Misalnya Tidak Perlu Nambah Size Usahanya New Normal New Market Food Jadi Sedih Ajar New Normal New Market Semar Kerja Belum Dibangun RPU Sama Call Storage Juga Masih Keteteran Masih Keteteran Akhirnya Tapi Di satu Sisi Investasi Atau Kegiatan Budidaya Sudah Bidding Banyak Akhirnya Lightbird Ada Battle Nah Makanya Saya Bila Yang Panen Misalnya Sekian Yang Bisa Masuk Karkas Lebih Kecil Jadi Selama Ini Saya Berbicara Juga Oke La Undang Undang 18 Ini Sebetulnya Rupakan Undang 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 18 Itu Seharusnya Bukan 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 Kementerian Pertanian Lagi Ya Kenapa Menko Tidak Melihat Undang Undang 18 Implementasinya Pengembangan Pada Saat New Normal Itu Harus Begini Kita Itu Memang Seringkali Terjadi Kotak Ego Sektoral Menganggap Undang Pangan Ini Adalah Kementerian Pertanian Pantus Kuliru Kesar Dan Apa Yang Dikerjakan Sama Kementerian Pertanian Pertanian Akhirnya Cuma Kegiatannya Hanya Fokus Kedalam Peningkatan Produksi Padahal Aktivitas Pertanian Bukan Itu Sampai Oke Tapi Begini Jadi Konsepnya Jangan Seperti Itu Tapi Musih Multilateral Oke Kalau Misalnya Tadi Yang Disorot Adalah Kegiatan Banyak Perusahaan Yang Masuk Kegiatan Budidaya Apa Menurut Investasi Atau Perlukah Kita Menyuarakan Bahwa Kegiatan Budidaya Ini Perlu Segera Dimasukkan Kepada Daftar Negatif Investasi Perlu Nggak Jadi Akhirnya Kalau Mau Mereka Pemodal Masuk Silahkan Masuknya Dihindirisasi Pernet PHU Call Storage Jangan Masuk Dulu Ke Daftar Negatif Investasi Tapi Kalau Nggak Kayak Gitu Mereka Terus Terus Masuk Disitu Karena Begini Sekarang Pada Saat Kita New Normal Kita Perlu Membangkitkan Industri Industri Aktifitas Ekonomi Yang berbasis UMKM Hanya Sekarang Sebelum Kita Masuk Kesitu Benah Indugudeh Misalnya Kemendak Kita Ada yang tadi Bicara Masalah Kemendak Sekarang Penambahan Investasi Itu Tidak Merata Di Seluruh Indonesia Ambil Contoh Untuk Pulau Jawa Pulau Jawa Kelebihan Banget Kelebihan Banget Titik Kelebihannya Dimana Indonesia Timur Kurang Pak Sulawesi Dirian Jaya Artinya Begini Apakah Selama ini Kemendak Itu Enggak ada Koordinasi Memikirkan Distribusi Basis 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 Investasi Dan Distribusi Itu Terahkan Sistem Zonasi Kalau Yang sudah Penuh Jangan Lagi Gak Boleh Budidaya Disitu Penuh Pindah Ke Papua Sulawesi Pindah Pindah Sesuaikan Dengan Jumlah Penduduk Sama PDRB Disitu Berbasis Pada Apa Zonasi Ambil Contoh Brailler Jawa Tengah Sebagai Pusat Budidaya Untuk Brailler Telur Jawa Timur Jawa Tengah Tapi Kalau Telur Jawa Tengah Jawa Mungkin Tinggal Lenggu Waktu Jawa Timur Kalau Kita Telur Menarik Sebetul Kalau Tengah Beda Lagi Keberadaan Industri Leher Ini Tidak Bisa Terpisah Dari Industri Brailler Dengan Dibangun Smelter Itu Akan Membantu Selain Kepada Korporasi Itu Ada Value Edit Yang Kedua Pengembangan Aset Dan Pengembangan Investasi Itu Akan Lebih Baik Kenapa Sekarang Sejak Kita Ada Di Tim Ali Selama Dua Tim Ali Dibilang Goblok Sentoloyo Tidak Gini Begini Kita Kita Sebagai Golongan Hitam Menjambah Mengavalasi Melurai Pelan Pelan Goblokan Kita Ada Dimana Sebetulnya Kalau aku Lihat Kalau kita Kira Kita Geblok Beneran Gue Kasian Sama Profesor Bergabung Disitu Itu Mereka Mempertaruhkan Intelektual Akudemisinya Sebetulnya Yang terjadi Kita Lihat Bersama Perungkasan Nasional Khususnya Brailler Para Korporasi Sudah Mengakudah Menjalani Belasan Tahun Lalu Sejak Industri Ini Muncul Cuman Sejak Tahun 2012 Sejak Double Consumption Ini Mereka Berduyur Masukkan GP Bede Bede Akhirnya Terhenti Sampai 2015 Oke Tadi Kan Kita Ngomong Bulidaya Gede-gedean Kim Usman Menyerah Tidak Dalam Beredaya Ini Apa Yang Terjadi Dengan Pertumbuhan Kandang-kandang Breeding Apakah Itu Terjadi Pertumbuhan Yang Gede-gedean Juga Karena Dalam Dua Tahun Terakhir Ini Sudah Terang Tidak Breeding Sejak Jaman Ini Dari Katakan Double Consumption Ini Maksud Saya Gini Kenapa Saya Belum Selesai Tadi Ini Yang Lucu Kita Baru Menyadarinya Waktu Maret April Mei 2020 Kita Berdua Nih 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 Kelucuannya Adalah Ingat Yang Namanya Setting Hedging Record Ya Kan Setting Hedging Record Sudah Terjadi Belasan Tahun Yang Lalu Datanya baru Datanya baru kita dapat Maret kemarin Baru sadar ya Baru sadar Sehingga kita Makan Maret Tidak 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 LB LB yang dibutuhkan Akan Meningkat Itu Disesuaikan Apa Korporasi Menyesuaikan Dengan jumlah Telur Yang akan Ditetaskan Ambil Contoh Untuk LB Harga Paling Bagus Dan Paling Banyak Dibutuhkan Setiap Bulan Apa Setiap Mau Masuk Bulan Ramadhan Ramadhan Itu Tertinggi Dalam Setiap Tahun Dalam Nasional Natal Natalan Gak Gitu Banyak Konsumsi Daging Sapi Juga Meningkat Pada Saat Liburan Artinya Diluar Bulan Ramadhan Itu Kelebihan Kebutuhan Bisa Sampai 75 Juta 80 Juta Itu Dirapatkan Berkali Mas Jika Juga Ikut Hadir Berpikir Gak Kalau Dia Setiap Bulan Ramadhan Sekian Puluh Juta Ekor Hal Ditetaskan Bulan Bulan Lain Kemana Distribusinya Bermasalah Pendistribusinya Bermasalah Pendistribusian Telur Distribusi Antarbulannya Bukan Distribusi Popula Produksi Antarbulannya Yang Salah Mas Mas Kesadarkan Pasti Korporasi Nyeting Nyeting Pada Saat Ya Pasti Nyeting Karena Kalau Lihat Dari Data Mereka Tampilkan Berkali Kali Dari Tahun Tahun Yang Lalu Oh Di Luar Ramadhan Kebutuhan 45 Juta 50 Juta Ya Sampai 80 Juta Atau Berarti Tiap Bulan Atau Tiap Minggu Itu Ada Kelebihan Yang Tidak Disetting Jadi Bukan H.E Yang Dijual H.E Itu Kalau Menurut Pakar Pakarnya Bredi Itu Umur 18 H.I 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 Apa H.I Kalau Bagi saya Bagi orang Laya Yang Saya Amat Ada Kelebihan Setiap Minggu Setiap Bulan Dan Segala Macem Itu Mereka Siarkan Namanya Telur Yang Disetting Untuk Dijual Jadi Bukan Seperti Pak Dawa Hanya Sekian Persen Hanya 15 Ton 20 Ton Gitu Tapi Kelebihan Selisih Antara Yang Disetting Untuk Ditetaskan Sama Yang Tidak Ditetaskan itu yang namanya fresh egg breathing telur itulah yang disetting dari awal untuk dijual jadi gak perlu lagi masuk foreign room atau apa room-room-rooman yang lain lah gitu loh jadi begitu brojol itu sudah disetting tapi untuk dijual karena sudah tahu marketnya marketnya, kekuatan market jadi dia tidak dimasukkan ke batul itu yang akhirnya masuk ke telur yang membanjiri ke pasar telur layar iya, pada saat harga tinggi tidak terpenaruh peternak layar mungkin gak begitu abai makanya saya selalu mengatakan kepada peternak layar yakin gak kami? fakta menunjukkan pada saat pandemi ini telur itu bukan lagi menjadi bahan pangan pokok penting tetapi bahan pangan strategis nah makanya dimannya naik dimannya naik makanya kalau ayam itu turun lagi telur justru kenapa? ini adalah pangan protein yang paling murah iya kalau itu rumah tangan lebih uang simpen telur gak perlu kulkas gak perlu kulkas ya kalau simpen daging harus ada kulkas ada kulkas ada kulkas dua tiga daging oke saya mau dalam ini satu-satu dulu Diki masalah utama di broiler ini apa sih? satu jawabannya jangan banyak-banyak satu rebutan pasar becek rebutan pasar becek yang kedua pengelolaan FEB itu bagaimana? itu masalah ya? iya makanya waktu itu kan disebutkan pabrik tepung telur smelter di satu sisi smelter membuat food processing itu harus dibangun juga oleh par kooperasi sehingga tidak mengorbankan kepentingan peternak dan kain oke sehingga yang muda-muda kayak alfino segala macem itu gak kerja di kasihan loh pemerintah maksudnya aware kalau pataka sudah mengeluarkan youtuber seperti itu youtube ya peternak alfino itu rugi sampai 7 miliar sampai ada orang yang bertanya Pak Musbar ayamnya alfino berapa? 50 ribu? 60 ribu? banyak aja 7 mk itu emangnya investasinya gedenya seperti itu mulai kerugian yang bertupuk dan berulang rumah betul nah seharusnya para pengatuh kebijakan dalam negeri ini melihat oke kita itu nanti akan berdalam tapi begini mereka kan rugi itu karena harga iya harga turun karena oversupply iya overstock kan kalau stok ada di kandang oke kalau gitu bahasanya oversupply di labbed iya di labbed tetapi tidak oversupply di karkas di karkas kan waktunya stok-kong storit begini ya maksudnya harga kan di karkas tidak begitu terkoreksi saja tidak terkoreksi saja artinya yang jadi masalah itu adalah oversupply di LB bahasanya oversupply stok kalau seperti itu kan berarti penanganannya apa dong kalau ada oversupply ataupun overstock di produksi sekarang ini seperti telur teman saya maju ibu mati saya maju ibu mati saya mundur bapak saya mati oke investasi udah kepala gede investasi udah kepala gede nah pemerintah harusnya bantu memikirkan oke nah artinya apa disini coba dong pemerintah itu menko itu melihat nah BUMN mana yang bisa membantu sip oke sekarang begini dulu itu kan berarti ada overstock maju ibu mati mundur bapak mati iya kita juga belum siap ee cold storage nya belum siap RPHU yang bisa menampung semua kelebihan overstock iya mau dibangun juga bukan simsal lagi bisa lambat bisa lambat bisa lambat sekali bisa dua tahun tapi ini problem hampir tiap bulan kita mengalami itu iya nah pada waktu dirjennya Pak Mulanto ini langsung askir cebret juta dalam tiga tahap nah ya antar oktober, november, sampai december akhirnya mau setelah akib gitu tiba-tiba KPPW eh kena KPPW karena ini ada pengkondisian untuk mengatur harga dan suplai bersama-sama setelah itu apa yang terjadi harga bergejolak harga bergejolak bergejolak akhirnya Pak Dirjen mengandinya Pak Mulanto Pak Ketut ini mengeluarkan kebijakan askir cutting cutting perlu hunting hampir 100 juta per tahun bahkan sampai ada 140 juta cuma kok gak nepek ya masalahnya terus-terusan terjadi harganya udah cuttingnya gede lebih gede lagi dari zamannya mungkin Pak Mulanto yang di cutting adalah PS atau apa FS nya PS kalau kalau yang zaman Pak Ketut yang di cutting itu FS nya tapi kenapa tidak mungkin tidak selalu salah mulu sehingga kita ini dibikin goblok kita kan masuk baru sebentar lama tapi kenapa itu kebijakan akhir yang tadinya itu harapan kita mau bisa memperbaiki kondisi supply atau tapi ternyata harga baik harga turun tidak tidak terjadi akhirnya dimulak itu gak kecus itu salah itu datanya itu nah ini polemik ini kan terjadi hampir dari tahun 2018 sampai 2019 2 tahun ini kan polemik masalah akhir itu kalau dari 2000 menurut ini terus terus dilakukan jadi kita akan boleh mengevaluasi yang mana dulu ini kebijakan akhirnya yang salah atau pengawasannya yang kata ada nyalur dong begini ya kalau dari 2000 kan 2017 18 kalau aku evaluasi aku lihat aku tanya-tanya oke kan perusahaan berjalan kan jadi kalau yang saya lihat adalah pertama kita lihat adalah dari kebijakan kuota import gb oke kuota import gb terus yang kedua adalah sistem online pendataan online pendataan online nah tim Ali itu kan mengolah data data yang sudah matang biarlah sama diri yang TKH dia itu direktorat pembibitan ya ini dari zamannya pak pak siapa pak surah sebelumnya siapa ya udah berapa direktor pembibitan itu udah 4 kali ganti nih masalah ini gak selesai-selesai ya jadi kalau saya melihat adalah yang satu kita lihat dari tim ahli dulu ya datanya itu dari masing-masing breeding itu kan diberikan paling lambat tiga minggu minggu ketiga setiap bulan berjalan ya kan itu paling mereka udah harus store online oke nah masalah utamanya data online ini telat bukan hanya masalah telat pada saat itu masuk itu sudah diverifikasi sama divalidasi belum siapa yang melakukan verifikasi dan validasi data tersebut menurut pak muspar itu diverifikasi validasi gak kalau saya melihat dicek mungkin dicek iya dengan dari kalau tanya tapi kalau diverifikasi divalidasi atau di audit bahkan iya mungkin gak ya belum tentu masih tanda tanya jadi kelemahannya adalah bagaimana kita menjamin data itu betul betul iya makanya satgas pangan siapa yang melaporkan tidak benar akan didenda sekian m baru mulai oke itu problem pertama kenapa kita tidak bisa menganalisa supply dengan cepat iya betul terus problem yang keduanya apa problem yang keduanya apa jangan itu dulu kita bicara muaranya dulu oke apa lagi muaranya adalah minggu ketiga paling lambat data sudah selesai oke dipaksakan oke sekarang kita bahas minggu keempat iya kan iya 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 atau minggu pertama oke data yang masuk minggu pertama sebulan sebelumnya minggu awal kita bahas sudah panen telah panen udah panen artinya kita itu seperti asli rekom itu kayak kentut ada bunyinya tapi gak kelihatan gitu loh karena apa ya dibahasnya itu udah panen panen ikonnya iya 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 terus lucunya itu si malik kok mau dibahas dibilang goblok tolong dan segala macem sama part judi dan kawan-kawan nah iya 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 ya iya 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 diikut hadir, temenda diikut hadir kok dimau tergiring sama mekanisme seperti itu ya karena mungkin gak ada lagi yang bisa menjanjikan itu nah sekarang saya tanya pertanyaannya apakah bisa kita prediksi itu seharusnya oke, tapi saya gak mau terlalu dalam itu itu rahasia kita berdua tapi pertanyaan oke lah berarti kan yang pertama adalah bagaimana kita menjamin data itu tepat yang kedua terharusnya kita mengenalisannya telan tidak artinya kita menganalisa bukan sesuatu yang akan terjadi tetapi ya itu sudah terjadi oke, dan itu dipertahankan terus menaruh selama 2 tahun ya kan, akhirnya muncul data nah ini ada susulan ini kita datakan saya tanya, kalau verifikasi validasi ya dilihat apanya sih jumlah GP yang masuk sama bonus dari importer itu berapa dari pentingan merek itu berapa terus yang kedua, dilihat potensial genetik satu GP keluar berapa terus lama pemberi haraan di breeding itu berapa lama ya nah, gara-gara ada ranking kuota ini menyebabkan breeding-breeding yang bukan importer GP dia memperpanjang masa pemberi haraan breeding-breeding yang bukan importer GP yang memperpanjang masa pemberi haraan karena untuk dapatkan parent stock dari importer GP itu perlu waktu sedangkan ini harus berputar kalau dia dapat PS DOC kan gak mungkin dong kalau ini belum produksi yang tuanya mau di akhir dulu mereka mau dagang dari mana oke itu kan mekanisme sederhana logika sederhana kalau logikanya macet ya kita dungu semua seperti lo punya lo ngomong jadi disitu akhirnya ya kita pun juga tidak tahu akhirnya apa kita tidak tahu performa genetik masing-masing yang sebenarnya seperti apa iya karena tidak dilakukan di audit tadi iya ataupun tidak dilakukan makanya mulai ngomong bilang audit PS ada benurnya iya tapi potensial genetiknya pakai dong rekomendasi ad hoc tahun 2014-15 oke saya pernah di ad hoc oke terus dampak berikutnya oke setelah itu itu kan berarti masalah berasal berbicara data iya keluar lah patwa afkir iya iya baru pertanyaan berikutnya siapa yang mengawasi itu siapa yang mengawasi kalau kita mengawasi 200 ribu kapasitas terangkutan kan paling 15-20 ribu artinya apa kalau dia afkir berapa kilometer panjang terafkir apa itu tampak di mata ya pasti kelihatan ya kelihatan berapa hari di afkir padahal potensi penyerapan afkir balance stock itu per hari cuma 100 ribu ekor nasional 100 ribu ekor nasional penyebaran distribusi penyerapan pasar iya penyerapan pasar artinya pada saat hari panas setiap hari jumlah DOC yang disebarkan itu bukan ayam afkir oh ayam afkir pcs yang diterima itu 100 ribu nah kalau ini berlimpah yang di afkir kan kalau yang di importin GP kan mungkin 64-65 minggu dari afkir ada penampungnya ada yang memakai oke jadi kalau dibilang kenapa ini apa oversupply LB ya ini makanya saya bilang makanya kita katakan dalam DMAP bebasin aja ya sebentar sebelum kesana saya mau menyerupi dulu gini Ki kalau logikanya logika akal sehat kan begini pemerintah itu mengeluarkan kebijakan tetapi juga harus disertai dengan insumen bahwa kebijakan itu bisa diperlapkan afkir ini merupakan kebijakan tapi insumennya gak bisa menjamin bahwa kebijakan itu terlaksana semua kan logika akal sehatnya sebuah kebijakan itu kan harus mampu bisa diimplementasikan ketika kita bikin kebijakan kan bukan hanya sekedar oh harusnya begini tetapi kita harus mengukur dong bahwa ternyata itu mampu direalisasikan kalau ternyata kebijakannya itu nanti tidak mau direaliseksikan sama tadi ideonya kayak tentu lagi nah masalahnya kebijakan afkir ini kan kebijakan tetapi ternyata pengawasannya susah dilakukan segala macam jangan-jangan pemerintah kita ini mau gak sih ngawasi atau mampu gak mau dan mampu ini beda ya nah menurut pandangan kimus bagaimana kalau saya lihat dari pembicaraan pembicaraan mereka mau akan tetapikan ASN-nya oke ASN-nya itu hanya dua orang bagaimana bisa mengawasi artinya dengan sumber daya yang ada sekarang dan harus mengenangani beberapa sektor ternak yang lain tidak mampu akal sehatnya dimana nah terus kalau kebijakannya misalnya tidak mampu dilaksanakan kebijakannya tidak mampu dilaksanakan kenapa harus mengaktifkir nah inilah kalau jaman yang pasal kalori rau itu kan dia mau incang ya maksud saya saya hanya mau menyampaikan kalau seandainya artinya kita harus menguji sebuah hipotesa bahwa kebijakan akhir ini sudah tepat kita kaji ini tidak tepat tetapi masalah dari kebijakan akhir ini yang membuat tidak tepat itu karena tidak mampu atau tidak mengawasi dalam tidak mampu mengawasi tidak mampu mengawasi jadi problemnya itu adalah pengawasan bukan palsiknya iya pengawasan inilah problemnya yang semuanya di take over sehingga kementan itu atau di kek terkali menjadi super body maksudnya dikepokong gimana jadi kalau misalnya kalau udah pengawasan atas kebijakan dan segala macam terkait dengan pangan harusnya ada lembaga yang credible mengawasi men kok yang bicara investasi itu akan lubasir jadinya nasib peternak UMKM UKM jadi termalina tambah cerai jadi hubungannya saya hanya hendak mau menyambungkan terkait masalah akhirnya di tahun ini sejak Maret kita tidak ambil kebijakan atau pemerintah tidak mengambil kebijakan AFKIR karena sebenarnya kita tahu bahwa pemerintah kita itu tidak mampu melaksanakan itu akhirnya sampai sampai dilepas saja mekanisme internal jalan 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 tapi masalahnya itu bukan masalah peternaknya tidak dapat DOC peternaknya tidak DOC jadi akhirnya sekarang muncul lagi gue belum menikmati manalisa bikin SHM ternyata bikin harga DOC naik jadi kita sebesar terus jadi memang pemerintah nah jadi beginilah sebetulnya kita buka jilid 2 bab 2 sebetulnya sejak undang-undang 18 2009 itu dikeluarkan tidak itu sebetulnya mau gak mau dirjen-dirjen ini melihat apatidasi dari undang-undang 18 2009 ada backupnya adalah undang-undang 18 2012 jangan lihat pasal per pasal tapi melihat substansi undang-undang itu apa isinya terus ada lagi undang-undang 7 2014 tentang perdagangan itu juga jelas sebetulnya undang-undang ini kan posisinya di atas semua sesudah undang-undang dasar 45 nah sebetulnya kalau kita berbicara awalnya itu undang-undang 18 2019 dimana industri itu masuk ke budidaya artinya apa siapa yang ngawasin industri budidaya juga industri budidaya yang ngawasin siapa perindustrian 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 ngapain ini perbicara bahan-bahan tapi kan misalnya contoh lah ke Afkir itu ya kata kementerian perindustrian ini kebijakan Afkirnya kebijakan kementerian pertanian ngapain saya ngawasin kebijakan perindustrian dari kebetulnya ya matrix dan dengan membangun industri pengolahan itu maksudnya agak kombinasi maksudnya Pak Musbar itu jadi kebijakan Afkirta harus ditarik menjadi kebijakan menteri perekonomian agar semuanya itu mengawasi seperti itu tapi kalaupun digabungin memang masih bisa mengawasi nah itulah yang saya katakan sebentar kita jangan lari kesana oke selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih